Olimpiade bisa tampil dengan hijab, ketika di Indonesia hanya buah beneran, bisakah yang menandakan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi kita dikecewakan oleh kebijakan yang diambil oleh PPT. Anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3, Eliza Saadaduddin Zamal, mengaku sedih dan kecewa ketika mendengar kabar kalau ada larangan penggunaan hijab bagi paskibraka wanita. Menurut Eliza, saat event olahraga saja seperti Olimpiade kemarin, para atlet yang menggunakan hijab masih tetap menggunakannya. Namun kenapa hanya pembawa bendera saja yang dipaksa harus dilepas oleh kebijakan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, BPIP. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Khomas buka suara soal polemik paskibraka putri 2024 yang diduga dilarang mengenakan jilbab. Yakut menegaskan hijab merupakan hak yang harus dihormati. Yakut mengatakan penggunaan jilbab bagi paskibraka putri seharusnya tidak menjadi masalah. Dia menyebut sebagai sebuah hak penggunaan hijab bagi wanita muslim harusnya dihormati. Yakut berharap persoalan penggunaan jilbab bagi paskibraka putri bisa diakhiri dengan benar. Dia lantas meminta publik mencermati pernyataan kepala BPIP. Selamat menikmati. Selamat menikmati.